selamat datang semuanya di TG Honda Ol Jatim TG Honda Ol Jatim melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur untuk Jawa Timur gratis muka sekiripat pembelian cash ataupun pembelian kredit tajamin murah semurah-murahnya saat ini sedikit tidak biasa ya ataupun saya berada di bagian depan daripada Honda Surabaya Center dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur bahkan di Indonesia Timur disini pusatnya teman-teman disini tempatnya kebetulan ini bagian jarumnya bagian depannya untuk video kali ini nanti kita akan bahas Honda City Hatchback JBL bentar saya smooth dulu nah untuk smoothnya dia seperti ini Honda City Hatchback tuh City Hatchback kemudian disini ada tambahan JBL Pak JBL itu apa sih Pak JBL itu tambahan prosesor ya teman-teman jadi untuk suaranya dia lebih jeduk-jeduk atau lebih bertenaga daripada Honda City Hatchback sebelumnya tampak dari depan bagaimana Pak untuk tampak dari depan ya tidak ada perbedaan bentuknya seperti ini City Hatchback RS kemudian untuk harganya berapa Pak untuk harga teman-teman bisa lihat di bagian atas video kemudian untuk lampu untuk lampu jelas sudah full LED teman-teman mulai dari headlamp dan fog lampnya sudah sama-sama LED warnanya putih kemudian untuk grillnya Pak untuk grillnya ya terkesan gagah banget terkesan cedan banget ya teman-teman untuk detailnya seperti ini ada warna hitam di bagian kisih-kisihnya kemudian disini juga masih ada lambang RS City Hatchback RS 2024 versi JBL kemudian untuk tampak dari samping bagaimana Pak untuk tampak dari samping dia seperti ini dia muat 5 orang ya teman-teman 2 di bagian depan kemudian 3 orang di bagian belakang sendiri kemudian untuk detail velg dia pakai ukuran sebentar saya cari dulu untuk ukurannya dia pakai ring 16 kemudian untuk ukuran banyak dia di 185 garing 55 ini lumayan tampak lebar juga kemudian untuk detail velgnya dia 2 warna ada warna hitam dan warna chrome di bagian kisih-kisihnya kemudian untuk tampak dari belakang bagaimana Pak untuk tampak dari belakang langsung kita lihat aja fondasi Hatchback 2024 versi JBL ini nambah kesan yang lumayan baru ya teman-teman di Honda City Hatchback ini untuk wiper Pak untuk wiper sudah ada teman-teman lumayan panjang sekitar 2 jenggalan kemudian untuk warna oran-oran ini default berbelakang ya teman-teman ini kawat-kawat pemanas yang berfungsi di Honda City Hatchback ini kemudian untuk kaca film Pak untuk kaca film aman sudah terpasang apapun godanya dia sudah ada kaca film bawaan nah untuk Honda City Hatchback ini untuk kaca filmnya dia pakai yang mereknya Wincost untuk kegelapannya untuk bagian depan dia 40% kemudian untuk kelilingnya dia 60% keliling itu belakang dan sampingnya teman-teman kemudian untuk kamera parkir Pak untuk kamera parkir juga ada sudah tersedia di atas plat nomor ini plat nomornya ini kamera parkirnya kemudian untuk sensor parkir Pak jangan-jangan nggak ada sensor parkirnya Pak untuk sensor parkir aman ya teman-teman bukan hanya 2 tapi ada 4 2 di bagian kanan kemudian 2 di bagian kiri kemudian Pak sensor parkir itu apa sih Pak sensor parkir itu punya didit-didit kalau kita mundur dan di belakangnya ada objek kemudian kalau objeknya sangat-sangat dekat begini dia bakalan merahkan kunyit panjang jadi mengulai benturan saat kita mundur atau saat kita parkir kemudian untuk interior Pak untuk interior dia full hitam semua mulai dari atapnya hitam kemudian warna bagian bawah juga hitam bagian bawah juga hitam bagian bawah itu jok dashboard dan door trim kemudian untuk detail setirnya untuk detail setir pastinya sudah tit dan teleskopik sementara saya cari dulu untuk penguncinya build itu setirnya bisa naik turun seperti ini kalau teleskopik Pak teleskopik itu setirnya bisa maju mundur seperti ini jadi berapapun tinggi badan pengemudi daripada Honda City Hatchback ini pastinya nyaman pakai mobil ini dan untuk detail setirnya ini juga sudah ada pedal shift Pak pedal shift itu apa sih Pak pedal shift itu mobil metrik seolah-olah jadi mobil manual jadi kalau mobil metrik biasanya jalannya lempeng begini kalau ada pedal shiftnya dia ada hentakannya mirip mobil manual set dan set kemudian untuk head unit untuk head unit pastinya sudah touchscreen lumayan panjang juga lumayan lebar kemudian untuk head unit ini juga sudah terhubung dengan kamera mundur yang ada di belakang tadi kemudian untuk variannya Honda sensing dia juga sudah ada Honda lens world adanya kamera kecil di sepion kiri mobil kemudian untuk AC untuk AC dia sudah pakai AC digital kemudian untuk pengaturan ACnya dia mode retro atau mode putar-putar dia ada tiga bulatan satu, dua, dan tiga ini bisa diputar semua kemudian di bawah AC di bawah AC ini ada charger ya teman-teman lumayan banyak ada tiga satu yang bentuknya colokan atau bentuknya lector dua belakang port kemudian untuk yang keduanya dia bentuknya USB sudah lumayan modern juga kemudian disini juga ada yang mencolok mata dia ada JBL ini mirip yang ada di belakang tadi ya teman-teman ada tambahan emblem JBL-nya nah JBL itu apa sih pak JBL saya ulangi ya teman-teman dia prosesor tambahan atau ampli tambahan biar suara speaker-nya lebih jedak-jeduk JBL tuh detailnya seperti ini kemudian untuk personal untuk personal ini saya suka daripada merek Honda apapun Honda-nya kalau dia transmisinya Matic dia membutuhkan garis seluruh jadi mudahkan super buat pengganti gear kadang ada mobil merek lain walaupun dia mobil Matic untuk personalnya dia sejak misalnya D disini kemudian S disini ada P disini kalau di Honda dia tidak begitu dia membentuk garis lurus memudahkan speed buat pengganti gear tapi tetap aman karena dia ada penguncinya di bagian ujung sebelah sini tuh penguncinya kecil banget ya teman-teman kemudian untuk gearnya sendiri dia ada P buat parkir R buat mundur N buat nitral kemudian D ini buat drive atau pengganti normal kemudian S ini buat spot atau mode salif-salif jadi gasnya sangat-sangat enteng kemudian untuk GGS ini juga bisa dikombinasikan dengan paddle shift yang ada di steer tadi kemudian untuk GGL biasanya di Honda Brio ada GGL-nya Pak untuk GGL dia ditiadakan ya teman-teman untuk GGL teman-teman bisa pakai GGS kemudian untuk paddle shift-nya ditaruh di paling main sendiri atau paling bawah sendiri kemudian untuk hand rim-nya Pak untuk hand rim-nya dia modal tarik tangan biasa untuk pengoperasiannya juga sangat-sangat gampang tinggal budget penggantinya kemudian kita dorong itu melepas rim kemudian kalau mau rim tinggal tarik secara penuh sampai gak bisa ditarik lagi itu sudah munci kemudian untuk baris yang kedua Pak baris yang kedua dia muat 3 orang ditandai adanya 3 haircress sebentar saya lihat dulu 1, 2, dan 3 mungkin cukup sekian video dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf jangan lupa di like dan subscribe-nya buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih beli mobil Honda ingat TJ Honda Oluksatim 082-331-421-421 terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton